bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Ibu Marafiyati Halo anak-anak semuanya Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik bukan? Bumar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bumar Sehat selalu Bagaimana untuk Pak Rahmat? Saya juga dalam keadaan sehat Tanpa ada kurang suatu apa Anak-anak, karena kita diberikan kesehatan Yang aneh maaf oleh Tuhan Maka kita harus bersyukur Pada Tuhan Dengan cara apa? Menjaga kesehatan itu Saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 Terapkan protokol kesehatan Setelah pakai masker Kemudian mencuci tangan Dengan sabun Kemudian yang ketiga Menjaga jarak dan Menghindari kerumunan Juga jangan lupa Berolahraga Untuk menjaga imun tubuh Jangan malas-malas Tidur terus Olahraga dan makan makanan Yang terakhir Yang terakhir tambah lagi ibu Ini harus dikuatkan imannya Dengan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Sesuai dengan agama dan percayaan Masing-masing Dengan ayah bunda Harus taat dan patung Dan Padahal kakak adik Teman saudara Yang harus saling menghormati Saling menghargai Saling membantu Apapun yang kita lakukan Kita harus melakukannya Dengan penuh Nah Anak-anak semuanya Yuk Kita awali belajar kita hari ini Dengan berdoa Sesuai dengan agama Dan percayaan kita masing-masing Berdoa Mulai Selesai Anak-anak semuanya Hari ini kita lanjutkan belajar kita Pada tema yang kelima Tentang cuaca Subtema yang ketiga Mengaruh perubahan cuaca Terhadap kehidupan manusia Anak-anak Kali ini Kita akan belajar pada Pembelajaran tiga Nah Tentu ada tujuan pembelajaran Yang pertama Dengan kekiatan diskusi bersama Siswa dapat menjelaskan Cara penjumlahan Kecahan Dengan penyebut sama Dengan baik Dengan menyelesaikan soal Siswa dapat menyelesaikan Masalah sehari-hari Yang melibatkan penjumlahan kecahan Berpenyebut sama dengan benar Dengan kekiatan diskusi bersama Siswa dapat menjelaskan Cara penjumlahan kecahan Penyebut sama dengan benar Dengan menyelesaikan soal Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari Yang melibatkan penjumlahan kecahan Berpenyebut sama dengan benar Nah ini Kayak matematika semua ya bu ya Tapi tidak apa-apa Nah anak-anak semuanya Perubahan cuaca itu Tidak hanya berpengaruh pada hasil panen Yang seperti diteritakan kemarin ya Tapi ternyata juga Berpengaruh pada Alat transportasi Misalnya saat cuaca hujan Ya benar ya Kalau kita kendari mobil Atau Tampak naik angkor Atau kita pakai sepeda motor Tentu kita Pelajunya berubah menjadi Pelan Tidak berani Kencang Kencang ya Karena sangat berbahaya Salahnya licik Pandangan juga tidak bisa jauh Maka kita harus ekstra Nah ini ketika Temanmu Si Lani ini pergi ke rumah Opanya Dia naik kendaraan itu sangat lama Karena perjalanannya Terengah apa Cuacanya hujan Sehingga perjalanannya lambat Sehingga si Lani ini guring Jenuh ya Akhirnya Lani mencoba mengisi waktunya itu Supaya tidak jenuh Dia membuat soal Patematika Tentang pecahan burung Nah Ini soal yang dibuat oleh Temanmu Nah ini nomor satu Di dalam bis Lani membuka Bukal makanannya Lani Membawa kue Lapis yang Sudah dipotong Menjadi 10 bagian Salah Lani makan 3 potong kue Mama Makan 2 potong kue Berapa bagian kue yang dimakan Anak-anak di buku latihan ya Nomor 4 1,2,3,4 Silahkan dikerjakan di buku latihan Nah Enak nih Gampang Nah Anak-anak semuanya Beberapa lama kemudian Tiga per Tiga per empat jam Kalau gak salah Selamat pokoknya Di perjalanan Si Lani Akhirnya sampai juga Ke rumah Si Opa Nah Di sana Opa bercerita Sekarang kita Simak ceritanya Opa ya Berhentikan ya Anak-anak Cerita Opa ya Nanti anak-anak bisa Mulai Membaca cerita lagi Dalaman 141 Cerita Opa Lani tiba di rumah Opa Dengan perasaan senang Opa pandai bercerita Berbagi kisah Opa bercerita Lebih sering Pengalaman Opa Saat muda dulu Kali ini Opa bercerita Pengalamannya Naik pesawat Saat hujan Saat itu Opa diajak berlibur Oleh mama Dan bapanya Mereka naik pesawat Opa senang sekali Terbang di udara Melihat Pemandangan di bawah Yang sangat indah Tiba-tiba Opa merasakan Goncangan Pramugeri mengumumkan Cuaca mulai hujan Suara petir Terdengar Menggelegar Awan putih Berganti Kelabung Bersyukur Tak lama kemudian Cuaca mulai Berubah Ketika masuk Wilayah yang dituju Cuaca cerah Matahari Terlihat Bersinar Pesawat Pembangun Dapat Mendarat Dengan aman Di bandara Nah Itu ceritanya Opa ya Nah Lani akhirnya Legaran Mendengar Ceritanya Opa Karena Berakhir Dengan Risa Mendara Dengan selamat Ya Ini karena Cuaca Mungkin ketika Mulai terbang Cuacanya Baik Tapi di jalan Terjadi Setelah di atas Cuacanya Berupa Tapi Bersyukurnya Di akhir Perjalanannya Sampai di daerah Tujuan Cuaca Akhirnya Bisa Mendara Dengan selamat Nah Anak-anak Semuanya Anak-anak Sudah Pernah naik Pesawat Belum? Sudah Belum Apalagi Pada saat Ujian Belum Sering Pak Kalau Nengok Cucu Kalimantan Mengunakan Mas Hujan Sudah Sudah Rasanya Kepanamu Rasanya Ya Kalau Peranggal Itu Menggunakan Sabuk Pengaman Sudah Kita Rasanya Sudah Deber Melihat Awan Di atas Yang Hitam Itu Nanti Pistapatnya Menabrak Awan Itu Suara Tentu Anak-anak Punya Pengalaman Naik Kendaraan Ya Mungkin Naik Pesawat Tidak Naik Abis Atau Naik Mobil Ketika Waktu Usian Sekarang Anak-anak Semuanya Kamu Cari Kata-kata Di atas Di sini Ini contohnya Ada pesawat Di pesawat Ketemu Pesawat Silahkan Anak-anak Mencari Yang lainnya Boleh Diwarnai Boleh Dikurung Atau Boleh Ditaris Jika Gak Apa-apa Ya Nah Anak-anak Semuanya Tadi Baru Dilan Cerita Seperti Itu Umar Sudah Menceritakan Sekarang Gantian Kamu Yang Menceritakan Punya Pengalaman Tidak Kamu Naik Kederaan Ketika Hujan Nah Itu Ya Pernah Bu Pernah Ada Sekolahan Itu Tidak Hujan Terang Beneran Eh Tau-tau Sampai Hujan Ya Uar 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 Seperti Itu Dari Sekolahan Terang Sampai Di Pandan Naran Uar Uar Ya Ini pengalaman Nah Anak-anak Semuanya Ternyata Anak-anak Bintik-bintik Uar Itu Kalau dilukis Menjadi Sebuah Gambar Itu Ya Gambar Itu Ada Bisa Dibuat Gambar Dekoratif Nah Ini Ada Contoh-contoh Motif Gambar Dekoratif Daerah Ini Yang pertama Adalah Motif Pakandang Pau Ini Bisa Dari Sulawesi Kemudian Motif Ni Limbangan Kemudian Motif Pak Tegong Tegong Kemudian Motif Pahsulan Pahsulan Sang Pau Gambar Dekoratif Nah Anak-anak Semuanya Gambar Dekoratif Itu Sebenarnya Apa Nanti Akan Saya Jelaskan Di Berikan Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Kita Perhatikan Rumah Adat Ini Rumah Adat Seputu Raja Ini Penuh Gambar Dekoratif Nah Ini Ada Gambar Gambar Yang Banyak Ini Yang Kankan Dekoran Nah Ini Disini Ada Gunsul Garis Yang Garis Berdiri Ini Garis Berdiri Garis Vertikal Kemudian Ada Garis Horizontal Ada Garis Miring Ini Garis Miring Kemudian Ada Garis Yang Melepung Melengkuh Kemudian Ada Garis Yang Bergelembang Nah Ini 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 Bergelembang Nah Anak-anak Semuanya Sebenarnya Gambar Dekoratif Itu Apa Sebelum Anak-anak Nanti Menggambar Anak-anak Harus Tahu Dulu Nah Ini Pengertian Dekoratif Adalah Menggambar Dengan Tujuan Mengolah Sesuatu Permukaan Genda Menjadi Lebih Genda Gambar Dekoratif Adalah Berupa Gambar Biasan Yang Dalam Perwujudannya Tampak Rata Tidak Ada Kesan Ruang Jarak Jauh Dekat Atau Gelap Terang Dan Tidak Terlalu Ditondolkan Kemudian Untuk Memerloh Objek Gambar Dekoratif Perlu Dilakukan Deformasi Atau Pesterisaan Alami Bentuk-bentuk Objek Di alam Disederhanakan Dan Digayakan Tanpa Meninggalkan Bentuk Aslinya Misalnya Bunga Awan Hewan Hewan Tumbuh-tumbuhan Yang Digayakan Kesan Apa Tentang Bunga Kemudian Hewan Tumbuhan Terus Masih Ada Pada Motif Itu Masih Banyak Motif Yang Lain Nah Ini Contohnya Ini bunga Masih Ada tangkanya Begini Ketika Jadi Dekoratif Kayak Begini Ini Daun Kayak Begini Dekoratif Kayak Begini Saja Buah Menjadi Seperti Ini Buah Empat Ini Berarti Ya Buah Ini Menjadi Seperti Ini Puncop Motif 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 Bias Tersebut Banyak Disubahi Pada Kain Bantai Kemudian Kain Soke Aintenon Relisari Dan Pukiran Wanya Dan Menggambar Dekoratif Bentuk Bentuk Yang Telah Di Asil Ditempatkan Pada Bidang Yang Akan Dihias Agar Menjadi Lebih Indah Keindahan Gambar Dekoratif Terletak Pada Komposisi Warna Garis Dan Bentuk Motifnya Bidang Bidang Yang Dihias Dapat Berbentuk Lengkaran Sepitiga Persepi Atau Sepitiga Nah Anak Anak Semuanya Ini Contoh Contohnya Anak Sekarang Anak Fugasnya Membuat Gambar Dekoratif Silahkan Buat Di sini Anak Anak Semuanya Saya kira Hari ini Belajarnya Sampai Sini Dulu Ya Kita Refleksikan Belajar Kita Hari Hari Ini Setelah Kita Belajari Yang Pertama Penjumlahan Pecahan Kemudian Motif Gambar Dekoratif Tradisional Tadi Kita Contohkan Dari Selamat Dari Kemudian Membuat Gambar Dekoratif Nah Anak Bagaimana Perasaan Mengikuti Perjalanan Dari Apakah Menemukan Sulitan Apa Yang Masih Balik Kamu Faham Dan Apa Yang Baling Kamu Sukai Dalam Ketika Sekian Dari Parma Dan Umat Sampai Ketemu Pada Pembelajaran Berikutnya Yuk Kita Akhiri Dengan Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Percayaan Kita Berdoa Mulai Selesai Anak-anak Semuanya Ta'al Saya Dan Ibu Mariati Selalu Mengucapkan Terima kasih Kepada Anak-anak Semuanya Yang Masih Menikuti Pembelajaran Demi Kemudian Saya Pribadi Minta Maaf Waktilah Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Anak-anak Semuanya Sekian Dari Pak Ramad Dan Pemari Yati Tapi Jangan Lupa Videonya Di Like Kemudian Di Share Kepada Teman Kepada Kerabat Saudara Ke Grup Sosial Medium Semuanya Saja Kemudian Jangan Lupa Di Subscribe Kalau Tombol Subscribe Masih Berjuangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh